Oke ah, aja buka puasa Hi guys Hi Keh Eh, mau ini gak buka puasa Weekend, yuk Oh, buka puasa Yes, yes, yes Aku mau dong buka sama kamu, my bestie Coba aku cek dulu ya Kamu mau minggu kapan? Ya, gak bisa Keh Minggu pertama tuh pas sama keluarga aku Oh, gitu ya Yaudah deh, kalau gitu minggu depannya lagi aja Hmm, udah ada kajian Iya, saya ustadnya tuh pembahasannya bagus banget Jadi aku pengen kajian itu Cuman ada tanggal Coba 9.10 ya, ini sih masih free Coba, 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 wait, wait, wait Aku liat sekali juga, bentar, bentar, bentar Bentar Kat, let me cek My calendar Oh, thank you Kat Kamu ingetin aku, untung aku liat kalender Udah dibook juga Iya, dibook sama temen aku Yang ini untuk SMA Yang ini untuk APNON Tanggal 10-nya Kay, itu tuh penuh semua Terus buat aku kapan? Kat, 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 I know Gimana kalau tanggal 16, 17-nya aja? Carol, itu dalbaran kali Okay Cepat lagi. Tidak, lagi. Ditinggal lagi. Hempas kan 20. Ini sudah 35. Capsi! 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 Capsi, tahu kita harus pergi, kan? Seperti sekarang. Caroleh! Oh, kamu kelihatan bagus. Bagaimana kamu hari ini? Apa kamu makan? Enggak kok, kamu jangan marah dong. Kan lagi puasa. Lagi puasa nih, oh my god. Dikipasin dikit, dikipasin dikit. Ya kan? Kita harus survei-survei tempat loh. Survei tempat buka puasa sama ibu-ibu tetangga. Oh iya dong? Aku udah semangat banget loh ini. Moms kita mau cari tempat buka puasa yang oke banget. Yang kece banget. Dan yang hits banget. Kamu lama banget sih, ayo. Di Indonesia, tradisi berbuka puasa biasanya ditandai dengan bunyi beduk dan suara ajan ya moms. Nah, lain lagi di negara Bosnia, di Semenanjung, Balkan Selatan Eropa. Di sini, momen berbuka ditandai dengan ledakan meriam. Walaupun sempat dilarang karena masih menjadi bagian dari negara komunis Yugoslavia, tradisi khas masyarakat Sarajevo saat Ramadan ini akhirnya kembali lestari. Lain Bosnia, lain juga di Cairo, Mesir Moms. Jelang waktu berbuka, para warga justru berlomba menghidangkan menu makan yang biasa disebut hidangan Tuhan secara cuma-cuma alias gratis. Hal ini dipercaya bisa mendatangkan berkah yang berlipat di bulan suci Ramadan. Uniknya bukan cuma di masjid aja, mams. Hidangan yang terdiri dari nasi, lauk, dan kurma ini justru banyak disajikan di sepanjang jalan kota Cairo lho, mams. Gak kalah seru, di pusat kota Antalya, Turki, juga ada bagi-bagi hidangan berbuka lho, mams. Namanya tenda Ramadan. Karena gratis, gak sedikit yang rela antri lho, mulai dari anak-anak hingga lansia. It's bukan cuma warga muslim aja, mams. Warga non-muslim dan wisatawan pun bebas pampir ke tenda Ramadan ini. Gak heran, momen ini dimanfaatkan para pengunjung yang datang untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi, Ramadan ini tertarik berkunjung ke negara mana, mams? Yes, kira-kira makan gimana ya nanti ya buat surveinya nih. Aduh, tapi kan belum buka puasa kan? Mams, bener banget nih, biasanya kalau bulan puasa itu udah merupakan sebuah tradisi pasti kita berbuka puasa dengan sahabat, dengan saudara, kewarga. Ya kan, kayaknya kurang afdol ya kalau gak buka puasa bersama ya. Bener banget, Tukia. Tapi harus kita selalu ingetin lagi kepada diri kita sendiri. Walaupun memang kumpul-kumpulnya seneng, rame-rame dan ketemu kumpul-kumpul SD, SMP, SMA, semuanya dia bisa. Tapi kita harus tahu niatan kita di bulan Ramadan ini kan adalah untuk memperdalam agama kita. Boleh kumpul-kumpul senang-senangnya, tapi agamanya juga jadi semuanya harus balance. Aduh kok bijaksana banget ya temanku ini. Kalau lagi berhalangan alias datang bulan saat Ramadan, bukan berarti kita gak bisa ibadah moms. Misalnya dengan memperdalam ilmu agama, bisa kita lakukan dengan datang ke majelis ilmu atau secara otodidak. Kayak gini nih moms. Selanjutnya kita bisa membantu sesama. Apabila kita melihat ada orang yang tidak mampu, kita bisa memberikannya makanan. Mas, jangan izin mas, ini ada sedikit. Buat buka puasa ya mas ya. Buat buka puasa ya mas ya. Amin, amin, insya Allah, amin. Atau menolong sesama. Pak, 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 bentar pak. Pak, 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 bentar pak. Insya Allah pahala yang berlipat ganda. Last but not least, menyiapkan makanan dan minuman buka puasa untuk keluarga yang sedang berpuasa. Itu sudah dihitung ibadah loh moms. Because we are so special. Jadi banyak juga ladang amal dan ibadah yang bisa kita kerjakan meski sedang berhalangan di bulan Ramadan. Mengisi waktu libur sekolah di bulan Ramadan, moms bisa mengajak anak untuk memperdalam ilmu agama. Salah satunya dengan pesantren kilat kayak gini nih. Di Alif Learning Bintaro Tangerang Selatan misalnya. Kidos akan banyak belajar tentang agama Islam. Mulai dari tetap cara sholat, membaca Al-Quran, sampai sejarah perkembangan Islam. Eits, gak melulu ilmu agama aja moms. Supaya gak bosan, si kecil juga diajarkan hal lain yang bermanfaat. Seperti kegiatan menanam pohon ini. Selama tiga hari kegiatan, anak-anak akan belajar untuk memaknai bulan Ramadan, moms. Bulan penuh berkah, bulan baik untuk mencari ilmu. Nah, gak kalah seru moms. Di pesantren milik pendakwah agim di Bandung, Jawa Barat ini juga mengajarkan agama Islam lewat kegiatan serupa. Sesekali bahkan sang pengajar menggunakan media tertentu sebagai pengantar cerita islami. Konsep belajar kelompok ini bertujuan supaya Kidos gak malu lagi berkomunikasi dan interaksi. Si kecil diharapkan mau belajar agama dengan cara yang menyenangkan. Nah moms, kalau pesantrennya kayak gini, dijamin Kidos gak akan bosan ya. Dan tentunya si kecil jadi lebih terpacu untuk belajar ilmu agama sejak dini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!